Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat masih melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah. Saat ini pemilihan Gubernur Kalbar memasuki masa rekapitulasi suara. Sementara pleno penetapan pasangan jalon terpilih akan dilaksanakan pada 8 Juli mendatang. Jadi mereka yang terpilih harus melaporkan harta kekayaannya LHKPN ke KPK. Nah kalau yang bersangkutan yang terpilih tidak melaporkan maka ada konsekuensi tidak diajukan untuk pelantikan ditunda. Bukan berarti artinya ditunda sampai yang bersangkutan nanti melaporkan LHKPN-nya gitu. Baru diajukan kembali gitu. Berarti sifatnya wajib nih? Wajib, wajib, wajib. Tapi itu memang diperuntukkan bagi yang calon yang sudah terpilih. Kalau sudah terpilih, tidak? Tidak, tidak, tidak. Jadi pada saat mereka terpilih, nanti itu baru wajib melaporkan LHKPN-nya. Usai pelaksanaan pleno, jadwal selanjutnya adalah penetapan pasangan calon jika tidak ada gugatan dari Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya, pasangan terpilih akan melaporkan kembali daftar kekayaan untuk diajukan sebelum pelantikan. Jika tidak, maka proses pelantikan akan ditunda hingga berkas pasangan calon lengkap. Ainul Yakin, Kompas TV Pontianak.